PSM Bakasar punya pemain keturunan Tionghoa yang dikenal dengan cara bermainnya yang energi. Sutantotan kini menjadi andalan di lini tengah PSM Bakasar bersama Wiljan Pluip. Seperti apa pemain ini? Berikut liputannya untuk Anda, pemirsa. Sutantotan merupakan satu dari beberapa pemain tanah air keturunan Tionghoa. Sebagai generasi Tionghoa, memilih dunia sepak bola sebagai profesi adalah hal yang langkah. Namun demikian, pria yang akrab di Sapa Tanto itu tidak berkecil hati. Sutantotan lahir di Pekanbaru pada 4 Mei 1994. Ia bergabung bersama PSM Bakasar jelang Piala Menpora 2021 lalu. Sutantotan memulai karir sepak bolanya di PS Batam pada 2009. Ia pernah keluar negeri menimbah ilmu di tim junior Geylang FC, Liga Singapura. Pemain ini juga pernah memperkuat klub asal Malaysia, Hougang United. Sutantotan telah banyak membela tim-tim besar khususnya di tanah air. Beberapa klub Indonesia yang pernah ia bela antara lain. Persibadung, Pelita Jaya, Mitra Kukar, Persijaya Jakarta, Bali United, PSIM Yogyakarta, dan PSMS Medan. Sutantotan mendapat banyak kesempatan tampil sebagai pemain inti PSM Bakasar. Ia seakan tidak tergantikan di lini tengah pasukan ramang bersama Wiljan Pluip. Bersama PSM, pemain berusia 27 tahun ini tampil memukau di ajang Piala Menpora lalu dan performanya berlanjut ke Liga 1 musim ini. Menurut transfer market, harga Sutantot berada di angka 200 ribu euro atau senilai 2,8 miliar rupiah.